Intro Ribuan warga pendukung paslon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau Nomor Urut 2 Muhammad Rudy Auno Rafiq membanjiri posko pemenangan Rudy Rafiq pada kampanye perdana keduanya yang digelar di Sepanas, Kota Batam pada Sabtu 28 September 2024. Para pendukung yang hadir tampak semangat meneriakan Yel-Yel untuk mendukung Rudy Rafiq. Para pendukung itu juga kompak mengenakan atribut berwarna putih dan biru. Dalam orasi politiknya, Muhammad Rudy secara tegas meminta dukungan masyarakat Batam untuk bersama-sama memenangkan dirinya dan Auno Rafiq dalam pemilihan gubernur Kepulauan Riau 2024. Saya dan Pak Rafiq sangat membutuhkan Ibu Bapak Askelia. Dan Bapak Ibu juga butuh bagaimana kami memimpin untuk mesejahtera rakyat seringi Kepulauan Riau. Janji kami insya Allah tidak akan kami ingkari. Saya sudah buktikan menjadi wali Kota Batam, saya coba buat yang terbaik untuk rakyat Kota Batam. Dengan keberhasilan Kota Batam didukung oleh sebuah partai, sebuah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua para pemimpin di Kota Batam. Senada dengan Rudy, Auno Rafiq, calon wakil gubernur Kepulauan Riau juga menyampaikan optimisme serupa, memastikan bahwa mereka berdua berkomitmen untuk membawa Kepulauan Riau menjadi lebih maju. Semangat kemenangan Rudy Rafiq turut digaungkan oleh Ketua Tim Pemenangan Irjen Paul Purnawirawan Darmawan yang memberikan orasi di hadapan ribuan pendukung. Pada kesempatan itu, Ketua Tim Pengarah Pemenangan Surya Respationo menegaskan pentingnya memenangkan Rudy Rafiq dengan cara yang bermartabat. Memang bermartabat harus berbuat baik kepada siapapun juga. Karena prinsip dasarnya, sebaik baik manusia adalah yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia yang baiknya.